Al-Fatihah Di mana seorang penceramah Berceramah di dalam masjid Berceramah di hadapan kaum muslimin Mengatakan bahawasanya Allah adalah Muhammad Dan Muhammad adalah wujud dari Allah Na'udzubillah min tali Ini dekat Indonesia Nama dia Gus Yan Al-Banjari Saya terkejut Saya ingat dia bercakap macam dekat dalam rumah Kita cakap dalam masjid Saya mainkan video dia sekejap Okey dengar eh video ni Muhammad itu juga yang bernama Al Allah namanya Muhammad wujud Jelas Bukan Muhammad jadi Allah Allah tu cuma nama Wujudnya itu adalah Muhammad Rupanya in Jadi Insan tu sebenarnya Muhammad Muhammad itu sebenarnya wujud Al Wujud Allah Esa Ini esa tiket Three in one Jangan bahasa keluarnya Allah itu nama untuk Muhammad Nama puji untuk Muhammad Muhammad itu lah wujudnya Allah Berlaku Muhammad inilah hakikat Allah Berarti hakikat Muhammad adalah Allah Hakikat Allah adalah Muhammad Allah dan Muhammad adalah asal Allah namanya Muhammad wujudnya Insan Cakap dalam masjid Saya tanya mana Fain ulama'ukum Ya Indonesia Di mana ulama'ulama' kamu Kamu biarkan orang macam ni bercakap Mencemarkan nama Allah subhanahu wa ta'ala Mencemarkan nama Nabi dalam masjid Saya dengar video ni banyak kali saya cek Betul ke dia bercakap dalam masjid ni Betul ke orang ni dilayan Bila cek dekat YouTube Ya Allah Empat ratus ribu Lima ratus ribu views Apa orang cakap Oh ini makrifat tahap tinggi La ilaha illallah Ini dah melanggar garisan merah dah Inilah yang si Suhaini Sihak cakap Tahu tak Allah itu hanya nama pangkat saja Yang menjawat jawatan Allah adalah Muhammad Ini dia kata Allah ni Nama saja Wujud Allah adalah wujud Muhammad Lepas tu dia kata hakikat Allah adalah Muhammad Dan hakikat Muhammad adalah Allah Dia siapa kata Muhammad dengan Allah itu Yes Ini kalam kufur ya ni Tanpa syak lagi Kufur Kufur Siapa yang duk menyokong benda ni Kata kamu tak faham Kamu tak faham Kamu tak faham Kalau macam tu Awak tak boleh kufurkan Kristian juga Betul Mereka kata The father, the son, and the holy ghost Esa One Ni puak ni kata Muhammad dengan Allah Esa Sebab tu kami kata Banyak kali Ada usaha nak menuhankan Nabi SAW Kat tanah Melayu ni Kalau tak halang ni Ni akan jadi council of Naysia kedua Orang Islam akan lalukan council of Naysia Akan timbul persidangan-persidangan ni Akan bincang hakikat Nabi ni apa sebenarnya Dan akan keluar kumpulan-kumpulan ni Akan kata hakikat Nabi ni Sebenarnya Allah Ni dah cakap lah ni Hakikat Muhammad adalah Allah Ni apa Gusti Yan Al-Banjari Ni dia berbanjar juga Kat Malaysia pun ada seorang lagi Eh berbanjar juga Wahai orang-orang banjar Ini akidah kamu ke? Saya nak tanya Ulama-ulama banjar Redo ke dengan kalam-kalam macam ni? Apa? Allah? Muhammad? Yang video tu Zat? Bab-bab ruswi tu? Itu pun banjari juga Innalillah wa innalih raj'un Saya tanya boleh Puak-puak yang kata kami tak faham Kamu hati-hati dengan akidah kamu sendiri Kamu duk bertahan kalam-kalam kufur macam ni Sebab apa orang takut? Sebab orang ingat Ni kalam-kalam ma'rifat Ni kalam-kalam tahap tinggi Itulah cara syaitan menipu awak Awak dah sebut kalam kufur pun awak tak sedar Awak siap sangka bahawa ini makam tinggi Dah menjadi kewajipan Ulama-ulama di Indonesia menghadang kalam-kalam macam ni Haramkan orang seperti ini bercakap Eh entah ni bercakap orang Indonesia kenapa pula Eh ini agama aku Ini agama kita Agama kita semua orang Islam Kalau orang Indonesia kata Allah adalah Muhammad Muhammad adalah Allah Isa adalah Allah Orang Islam dekat Singapura kena diam ke? Orang Islam dekat Malaysia kena diam ke? Jangan nak main negara dekat sini Kamu jadikan negara ni sebagai Perbatasan untuk menyampaikan kebenaran No I have as much right as you To speak about this Kita ada hak yang sama seperti kamu Tak kira di mana kami tengok Orang Arab merepek macam ni pun kami akan bising Orang Afrika merepek macam ni pun kami akan bising Orang Cina merepek macam ni pun kami akan bising Gila betul lah Saya ingat dia bercakap kat rumah ni Bercakap dalam masjid orang kat depan ni buat apa? Sahabat-sahabat dalam masjid kat depan orang ni Dengar lah Patut berdiri Ambil mic pada waktu tu Hentikan Tutup sound system Dan minta maaf kepada para jemaah Dan orang yang duk Upload video ni Dan sampai 400 ribu, 500 ribu Satu juta orang tengok Kamu menanggung dosanya Ini ilmu hakikat betul Ilmu hakikat pemurtadan sebenarnya Ini hakikat pemurtadan umat Islam Kalau orang mana tahu Inilah yang Kristian lalui Sampai berlaku trinity This exact same thing you are Watching it in front of your eyes Sebab fikir betul-betul Macam mana satu umat tauhid Boleh datuk kepada umat trinity You ingat satu malam ke jadi macam tu? No Dia akan ada falsafah mengarut dia Yang duduk masuk Sampai masuk dalam gereja dia Dah lah jadi persedingan kawasan of Malaysia Pada 325 Akhirnya Jesus dituhankan So don't take these things lightly Jangan ingat Takkan berlaku Takkan berlaku dia ni Tinggal orang-orang macam ni naik Berkuasa saja Jadi orang-orang agama yang ada Ada pengaruh besar Dia duduk bincang dengan orang-orang atasan Sila-sala termasuk dalam perlembagaan negara Sila termasukkan dalam Apa? Perlembagaan negeri Contoh lah Kota tertentu Mazhab negara kami ini Mengatakan Allah itu Hakikat Muhammad Muhammad itu hakikatnya Allah Gila lah tu Ramai-ramai murtad sama-sama Satu kota Ha? Kau baca Mana NU? Mana NU? Betul Ini harus tegas ni Sibuklah orang no hobby Ni apa? Singa aswajah Kairi Idrus Apa ni? Ini patut ditentang lebih keras Ini patut ditentang lebih keras Ini memang langkah terus Usul agama kita Kau muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Setelah menyimak video tersebut Muncul pertanyaan Dimana mereka para anggota Banser Anggota GP Ansor Para kiai-kiai besar Seperti Marzuki Mustamar Idrus Romli CS Said Akil Sirot CS Dan mereka yang selalu teriak-teriak Mengklaim Bahwasannya mereka adalah Garda terdepan Pembela Ahlu Sunnah wal Jamaah Yang selalu mereka Membuarkan pengajian Yang menolak pengajian Yang menolak aliran sesat Kapan kalian menolak Kapan kalian menyerang Kapan kalian melaporkan ke polisi Kapan kalian menuntut hukuman terhadap Orang tersebut Penceramah tersebut Dimana mereka yang selalu Membangga-banggakan kiai Habib, Gus, dan lain sebagainya Jangan hanya bisa teriak-teriak Menolak orang-orang yang kalian sebut Sebagai wahabi Yang kalian nilai Sebagai kelompok yang sesat Yang sebenarnya Kalian pun Tidak bisa menunjukkan Kesesatan Orang-orang yang kalian sebut Sebagai wahabi Karena memang Orang-orang yang kalian sebut Sebagai wahabi Mereka bukanlah kelompok Bukanlah aliran yang sesat Dan kali ini Jelas-jelas Kesesatan Di depan mata kalian Atau Apakah mungkin Kalian tidak menganggap Apa yang diucapkan Oleh orang tersebut Adalah kesesatan Apakah mungkin Kalian menganggap Orang-orang seperti itu Adalah orang-orang yang sudah Mencapai derajat Ma'rifatullah Apakah mungkin Kalian menganggap Orang-orang seperti itu Sudah mencapai Ma'kom sebagai Waliullah Kalau kami Yang kalian sebut Sebagai wahabi Tidak syak lagi Bagi kami Itu adalah Ungkapan kufur Ucapan kufur Syirkun akbar Dan pelakunya Murtad Dari agama Islam Karena telah menganggap Bahwasannya Nabi Muhammad S.A.W. adalah Allah Mengatakan bahwasannya Allah Hanyalah nama Yang wujudnya adalah Muhammad Na'udzubillah min daliki Dan dipastikan Pelaku Penceramah tersebut Bukanlah orang-orang Yang kalian sebut Sebagai wahabi Karena mustahil Wahabi Berperilaku Seperti itu Orang-orang yang kalian Sebut sebagai wahabi Tidak pernah bersikap Hulu terhadap Orang-orang soleh Bahkan Nabi sekalipun Karena mereka Tahu Batasan-batasan Bagaimana Memuliakan Bagaimana Menghormati Bagaimana Mengagungkan Orang-orang soleh Karena mereka Tahu Bahwasannya Hulu Adalah perkara Yang jelas-jelas Dilarang Di dalam syariat Islam Dan pelaku ini Tidak syak lagi Sama persis Dengan orang-orang Nasroni Yang mereka Berlebihan Di dalam Memuliakan Nabi Isa Sampai kemudian Mereka Menganggap Bahwasannya Nabi Isa Adalah Tuhan Itulah Itulah Mengapa Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Mewanti-wanti Kita Kau muslimin Selalu Memperingatkan Kepada Kita Jangan Berlebih-lebihan Di dalam Memuliakan Orang soleh Bahkan Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Pun Mengatakan Janganlah Kalian Memujiku Berlebih-lebihan Sebagaimana Orang-orang Nasroni Memuji Isa Binti Mariam Karena Sikap Berlebih-lebihan Akan Mengantarkan Kita Kepada Pengkultusan Menganggap Orang-orang Yang soleh Sebagai Orang-orang Yang suci Orang-orang Yang bebas Dari dosa Yang Akhirnya Syaiton Membisikkan Untuk Menganggap Bahwasannya Orang-orang Soleh Tersebut Adalah Orang-orang Yang dia Diberikan Keistimewaan Oleh Allah Subhanahu Wa ta'ala Bahkan Mempunyai Wilayah Wilayah Sebagaimana Wilayah Allah Subhanahu Wa ta'ala Mempunyai Kun Mempunyai Hak-hak Yang sebenarnya Itu adalah Hanya Hak Allah Subhanahu Wa ta'ala Dan itu Adalah Kesirikan Meskipun Tidak Meyakini Sebagai Tuhan Tidak Meyakini Sebagai Ilah Tidak Meyakini Sebagai Rab Akan Tetapi Ketika Kita Mempunyai Keyakinan Bahwasannya Orang Tersebut Mempunyai Hak-hak Yang sebenarnya Adalah Hak Allah Maka Itu adalah Kesirikan Lalu Bagaimana Ketika Orang Meyakini Bahwa Nabi Muhammad Adalah Allah Tentu Ini adalah Perbuatan Yang Murtad Keluar Dari Agama Islam Dan Penceramah Tersebut Adalah Penceramah Yang Sesat Dan Menyesatkan Penceramah Seperti itulah Yang pantas Untuk Ditolak Dan Dibubarkan Kajiannya Kalian Yang Mengaku Sufi Ahli Torikot Yang Mengaku Aswaja Mana Suara Kalian Melihat Penceramah Penceramah Yang Menyeru Kepada Kesesatan Yang Seperti itu Berantaslah Pemahaman Tersebut Sampai Ke Akar Akarnya Kami Mendukung Kalian Yang Biasa Membubarkan Kajian Menolak Kajian Dan Menyerang Orang Orang Yang Kalian Anggap Berseberangan Dengan Ahlus Sunnah Wal Jamaah Kalau Memang Pemahaman Tersebut Bertentangan Dengan Ahlus Sunnah Wal Jamaah Maka Pasti Kalian Akan Bertindak Dan Kalau Memang Paham Tersebut Adalah Kalian Anggap Sebagai Paham Yang Ahlus Sunnah Wal Jamaah Yang Seiring Sejalan Sepemikiran Dengan Kalian Maka Dipastikan Kalian Akan Mendiamkan Dan Membiarkan Pemahaman Tersebut Tumbuh Subur Dan Berkembang Kita Berlindung Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dari Segala Bentuk Kesyirikan Dari Segala Bentuk Langkah Langkah Menuju Kepada Kesyirikan Nas'alullah Selamat Walafiyah Billahi Taufiq Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh